IAIN Metro itu memiliki dua kampus, yang pertama adalah kampus IAIN 1 dan kampus IAIN Metro 2 yang berada di Kabupaten Amung Timur. Bagaimana situasi dan kondisinya? Teman-teman bisa simak ya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Teman-teman, Radar Edukasi pada video kali ini kita akan membagikan tentang IAIN Metro, IAIN Institut Agama Islam Negeri Metro yang berada di Provinsi Lampung, tepatnya berada di Kota Metro. Nah, IAIN Metro ini nampak depan kampus utama atau kampus 1 itu berada di Kota Metro, teman-teman. Kalau di sana telazimnya dikenal atau di wilayah Metro dikenal sebagai Simbang Kampus. Jadi, teman-teman, untuk daerah atau lokasi IAIN Metro yang pertama ini di Simbang Kampus, ini adalah tampak depan dari IAIN Metro Kampus 1. Ya, mungkin barangkali dari kalian semuanya ada yang minat melanjutkan studi di sini ya. Karena ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri berbasis agama Islam yang ada di Metro. Meskipun ada kampus-kampus lainnya yang berstatus negeri yang ada di Metro, tapi kalau IAIN Metro ini menjadi yang terbesar di Kota Metro, gitu, teman-teman. Kota Metro sendiri menjadi kota ternyaman untuk melanjutkan studi atau melanjutkan pendidikan. Nah, ini adalah tampak depan dari kampus IAIN Metro. Ya, mungkin teman-teman yang lulusan SMA, MA, SMK, dan lain sebagainya ada yang ingin melanjutkan studi di sini. Karena selain juga, teman-teman, misal berkuliah, itu teman-teman bisa juga tinggal di pondok pesantren yang letaknya itu tidak jauh dari kampus ini sendiri, gitu. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan untuk menjelajahi terkait dengan IAIN Metro, ya, Institut Agama Islam Negeri Metro ini, gitu. Nah, dulu namanya IAIN Metro ini adalah Stain Jurai Siwo Metro. Nah, ini adalah untuk lokasi depan atau lokasi kampus 1 yang berada di Kota Metro itu, teman-teman. Jadi, ini adalah perkuliahan, gedung perkuliahan, dan ada dua fakultas yang ada di kampus 1 ini. Nah, teman-teman, kita bisa menjelajahi kampus 1 ini dengan berjalan, ya. Gedungnya nampak megah, dan di depan kita itu adalah gedung ketika teman-teman atau di antara kita ada yang wisuda, itu kita berada di gedung yang nampak depan itu. Nah, sedangkan yang gedung yang akan kita tuju ini adalah gedung program studi Paskasarjana, yang sedang dibangun juga di kampus 2 Metro, ya, teman-teman, ya, kampus 2 Metro yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Jadi, seperti itulah sekitar gambarannya. Kalau biaya hidup di Kota Metro cukup terjangkau dan cukup murah, kisaran kalau biaya hidup itu 1 bulan tidak kurang lebih, ya, kurang lebihnya itu sekitar 1 juta, sampai dengan 600 ribu juga, teman-teman, sudah bisa hidup, karena biaya makan itu cukup terjangkau. Nasi Udu aja, 3 ribu masih bisa ditemukan, gitu, jadi cukup murah, ya, bagi kalian yang ingin melanjutkan studi di IAIN Metro ini. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan, untuk kemudian kita akan menuju pada kampus 2, kampus 2 IAIN Metro. Nah, ini adalah, ini kita masih berada di kampus 1, ya, teman-teman, ya. Nah, di depan dari IAIN Metro ini ada sekolah, sekolah yang dikenal dengan Man, ya, Madrasah Aliyah Negeri, 1 Kota Metro. Itu berada di depannya pas, depan daripada gedung dari kampus 1 IAIN Metro, gitu, teman-teman. Ini juga, kampus ini, lokasinya berdekatan dengan Universitas Muhammadiyah Metro, atau yang dikenal dengan UM, UM Metro, ya, UM Metro. Jadi, kita hanya bersebelahan, aduh, pojok aja dengan IAIN, dengan UM Metro, maksud saya. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan kita, sambil kita menyelusuri, melihat berbagai fasilitas, dan juga program studi yang ada di IAIN Metro ini, gitu, teman-teman, ya. Kita akan melanjutkan untuk nantinya bisa menjadi referensi bagi kalian semua yang ingin melanjutkan studi di IAIN Metro, gitu, teman-teman. Nah, itu, ini adalah gedung kantor dari Fuad, gitu, ya. Fakultas Usluhudin, dari Fuad, ya, Fakultas Fuad, gitu. Jadi, menyebutnya seperti itu, jadi, nah, ini adalah gedung FTIK, ini gedung-gedung yang terkait dengan program studi pendidikan, misalnya, jurusan pendidikan IPS, dan lain sebagainya, ada di sini, gitu. Nah, kita akan melanjutkan studi, atau kita akan melanjutkan perjalanan kita, Nah, di depan kita, ini juga terlihat UKM, ya, UKM dan kantin, itu ada di pojok itu sendiri, gitu, teman-teman. Mungkin, kalau kalian yang berkuliah di IAIN Metro, akan sangat lazim, ya, sambil bernostalgia melihat situasi dan kondisi IAIN Metro sekarang. Yang sudah banyak maju, kemajuan sudah cukup pesat, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, gitu. Oke, teman-teman, itu saja untuk gambaran terkait dengan kampus 1 IAIN Metro itu sendiri, gitu. Yang beberapa fakta sudah kita jelaskan dalam website Radar Edukasi juga, fakta-fakta menarik dari IAIN Metro ini sendiri. Kalau dulu namanya itu Stain Juraisiwo, Stain Juraisiwo Metro, gitu. Kalau sekarang namanya sudah IAIN Metro, gitu. Nah, oke, teman-teman, kita terus, ya, kita sambil berjalan melihat situasi dan kondisi dari pergedung perkuliahan dari FTIK, IAIN Metro itu, gitu, teman-teman, ya. Nah, mungkin bisa menjadi referensi, lah, ya, bagi kalian, lulusan SMA, MA, atau lain sebagainya yang ingin melanjutkan program studi atau melanjutkan kuliah di sini. Nah, ini gedung laboratorium, ya, gedung laboratorium, dan lain sebagainya. Ini kampus 1. Sekali lagi, ini kita masih berada di kampus 1 IAIN Metro, ya, teman-teman, ya. Nah, ini, sedangkan ini adalah kampus 2, kalau kampus 2 IAIN Metro itu berada di Kabupaten Lampung Timur. Jadi, kampus 2 IAIN Metro itu berada di Kabupaten Lampung Timur. Yang barangkali, kampus 2 ini masih pada tahap pembangunan, tapi sudah dipakai untuk perkuliahan. Kalau jaraknya nggak jauh, sekitar 10 menit sampai dengan 8 menit dari kampus utama atau kampus 1 IAIN Metro, gitu. Nah, itu, teman-teman, ini untuk kampus 2-nya. Kampus 2 dari IAIN Metro itu sendiri. Nah, depan kita itu masih terlihat pembangunan, ya. Nah, untuk ini, depan ini, ini adalah perpustakaan dari IAIN Metro. Jadi, perpustakaannya itu berada di kampus 2 untuk saat ini, gitu ya. Untuk saat ini, perpustakaan masih berada di kampus 2 IAIN Metro. Jadi, yang mungkin menyusun skripsi dan lain sebagainya, itu bisa banget untuk teman-teman berada dan tinggal di sini. Oke, teman-teman, kita berjalan melihat situasi dari IAIN Metro itu sendiri. Ini misalnya Fakultas Febi, ya. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam itu berada di sini, gitu. Atau hukum, hukum Islam itu kuliahnya di kampus 2. Jadi, jangan sampai teman-teman itu tidak tahu, gitu. Tidak tahu dengan bahwa IAIN Metro itu memiliki 2 kampus. 2 kampus. Oke, teman-teman. Itu untuk penggambaran dan situasi dari IAIN Metro ini sendiri. Nah, kita sambil melihat barangkali ini menjadi gambaran lah, khususnya gambaran awal bagi kalian yang ingin melanjutkan di IAIN Metro. Awal, untuk kalian yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi Islam yang ada di Metro ini. Itu, teman-teman, ya. Nah, baik, teman-teman. Kita mungkin akan langsung untuk menjelajahi dengan menggunakan sepeda motor, ya. Menggunakan sepeda motor. Nah, ini adalah gedung Paskasarjana yang tadi baru dibangun, ya. Ini adalah gedung barunya. Memang ini masih dalam proses atau tahapan pembangunan. Jadi, untuk kampus 2 ini masih ada proses tahapan pembangunan. Kalau luasnya sendiri, sebenarnya masih luas kampus 2. Jadi, kalau kampus utamanya itu ya masih berada di kampus 1. Kampus utamanya berada di kampus 1. Karena kalau kampus 1 itu penuh dengan berbagai sekolah SMA dan SMK. Nah, itu aja, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.